Sebagai factory management office GMPT Andalan Fernindo, Chris Sam Liberty mengaku bahwa terdapat perubahan di dunia kerja. Jika sebelumnya, kemampuan, angka IPK dan popularitas instansi pendidikan menjadi acuan dunia kerja, kini sikap atau etitud justru menjadi penentu karir seseorang yakni sebesar 90%. Dengan kondisi ini, penting bagi para pencari kerja untuk memiliki personal branding. Brand tersebut membuat seseorang terlihat jelas atau berbeda di mata orang lain atau perusahaan. Menurut Chris, brand juga merupakan nilai dari sebuah janji yang diberikan. Keberadaan branding ini akan membuat seseorang mendapat promosi. Meski etitud kini diklaim menjadi penentu karir, perlu dipahami bahwa dalam dunia kerja akan terdapat kesempatan dan persiapan diri. Kesempatan ini akan mendekat dan mampu didapat dengan persiapan diri yang harus dimiliki sebelum kesempatan tersebut diberikan. Beserta dalam hal ini, perlu mempersiapkan dasar keilmuan dari pekerjaan yang diambil, kurikulum VTEC, interview, skill tambahan seperti bahasa atau komputer, hingga menjaga jati diri di internet. Sibuk? Tidak apa-apa. Ini saya yang kerjain. Kalau orang lain tidak mau, saya yang kerjakan. Terima kasih telah menonton!